Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan singkat kisah Santa Maria Goretti. Maria Goretti dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1890 di Coronado, Itali. Luigi Goretti, ayahnya seorang petani miskin. Pada tahun 1899, pasangan Luigi dan Asunta Goretti beserta keempat anak mereka yang masih kecil, Angelo, Maria, Marino, dan Bagi Alessandro, meninggalkan Corinaldo dalam usaha mencari penghidupan yang lebih baik. Di tengah perjalanan, mereka mendengar kabar tentang tanah pertanian milik Count Malzuleni di Ferirel yang tidak disewakan. Mereka menuju ke sana dan Luigi Goretti diterima bekerja sebagai petani bagi asepertanian. Di tanah pertanian itu telah lama dibiarkan terbengkale, maka Luigi harus bekerja keras membangunnya kembali. Kerja keras tanpa henti menyebabkan Luigi sakit dan tidak dapat bekerja sama sekali. Beban berat yang ditanggung Maria menjadikannya lebih cepat dewasa dan matang dibandingkan dengan anak lain seusianya. Ia telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik, beriman dan saleh, serta tekun berdoa. Devosinya kepada Yesus serta ketatannya kepada ibunya sungguh luar biasa. Nasihat ibunya terpatri kuat di dalam hatinya. Kamu tidak boleh berbuat dosa apapun alasannya. Sabtu tanggal 5 Juli 1902, kira-kira setengah 4 sore, Alessandro memanggilnya Marita. Demikian para tetangga memanggil Maria ke meja kurubek dan perlu dijahit. Aku mau memakainya untuk pergi ke gereja besok. Aku letakkan di tempat tidurku. Sementara itu, Maria duduk di lantai, menjaga adik bayinya, Teresia, Sambil menjahit baju Alessandro. Dari dapur Alessandro berteriak, Alessandro mengancam Maria menuruti kehendaknya. Karena Maria beruntah Alessandro kalab, Ia menikamkan peradinya ke tubuh Maria, Sekali, dua kali, tiga kali, dan terus berulang kali tanpa ampun. Keesokan harinya, seorang imam datang memberikan sakramen terakhir. Pastor mengingatkan Maria bagaimana Yesus telah mengampuni mereka yang menyalipkan dia, Dan ia bertanya kepada Maria, Apakah juga mau mengampuni Alessandro? Maria mengarahkan pandangannya pada salib, Yang tergantung di dinding dan dengan tenang mengatakan, Saya juga memaafkan dia, Saya juga berharap agar telah ia datang dan menyusul saya di surga. Setelah mengakukkan semua dosanya, Pastor memberikan komunikudus, Dan air mata kebahagiaan memenuhi pelupuk matanya. Mariam Kureti wafat 6 Juli 1902, Di Feride Lasio pada usia 12 tahun sebagai martir, Dianiaya dan ditikam berkali-kali dengan pisau dapur, Karena menolak, berbuat mesum, Dan berusaha mempertahankan kesuciannya. Banyak mucica terjadi berkat bantuan doa santa Maria Goreti, Namun demikian yang paling besar diantaranya adalah, Pertobatan Alessandro Sereneli, Pembunuh Maria. Alessandro menuliskan pengakuannya dalam sebuah surat, Dan memohon ampun serta belas kasih Allah, Sejak saat itu, Ia terdorong untuk memperbaikkan ikinya hidup itu. Dalam proses beatifikasi Maria Goreti, Alessandro menjadi satu-satunya saksi yang dapat menceritakan secara jelas, Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam pembunuhan kecil tersebut. Alessandro Sereneli meninggal pada tanggal 6 Mei 1969 di Biaraka Pusin Maserata dalam usia 87 tahun, Fenerasi 25 Maret 1945 oleh Paus Pius ke-12, Beatifikasi 27 April 1947 oleh Paus Pius ke-12, Kanonisasi 24 Juni 1950 oleh Paus Pius ke-12, Upacara kanonisasi diari diri dihadiri oleh 250 ribu orang, Termasuk ibunya, Satu-satunya orang tua yang pernah mengikuti upacara kanonisasi anaknya, Perayaan 6 Juli, Salam Kasih, Tuhan beserta kita, Amin.